Halo assalamualaikum tulur pelayanan tv dimanapun kalian berada, jumpa lagi ya dengan channel pelayanan tv dan kali ini saya masih berada di kios burung teman-teman, burung bahan ombiokan dan di depan saya ini adalah salah satu burung masran terbaik, terpopuler yang ada di Indonesia ini adalah burung kapas tembak atau katem atau merbah belukar ya kalau bahasa ilmiahnya ya jadi burung ini merupakan burung masran yang sangat handal, yang sangat digemari oleh para pecinta burung hijau kenapa? karena suaranya sangat tajam, sangat rapat ya teman-teman, jadi sangat cocok untuk burung-burung masran kalau teman-teman punya burung lomba seperti murai batu, kacer, bahkan lovebird ataupun burung-burung lain burung kapas tembak harus menjadi materi inti untuk burung-burung lomba kalian jadi burung kapas tembak ini memiliki ciri khas teman-teman, jadi tembakannya hampir mirip dengan cocok jenggot makanya bagi orang-orang awam sering disamakan dengan cocok jenggot, padahal ini berbeda untuk cocok jenggot, dia ada jenggotnya teman-teman, tapi kalau kapas tembak ya seperti inilah kapas tembak memang rata-rata teman-teman kecaumannya yang memiliki burung gacoan, jadi menggunakan kapas tembak yang berjenis kelamin betina teman-teman, sebagai burung masranya seperti ini contohnya, burung ini adalah burung bahan namun gerakannya tidak begitu giras ya giras mapan lah, yang penting kalau burung bahan itu jangan sampai dia ngeruji ataupun gelapak nabrak kandang ya teman-teman itu akan lebih bagus lagi karena dia akan cepat berbunyi ya teman-teman, jadi untuk kapas tembak ini direkomendasikan pilih yang betina teman-teman jiri-jirinya adalah burungnya lebih pendek, lebih kecil dan ketika dia bertemu atau dijajarkan dengan burung kapas tembak lain sayapnya akan ngelebar teman-teman dan ekornya akan membuka lebar berbeda dengan jang jantan, dengan jiri yang lebih besar, lebih panjang dan ketika dijajar dia akan bertarung ekornya juga akan membuka tapi tidak begitu lebar nah kenapa kapas tembak ini dibeli yang betina sebagai burung masran karena suaranya yang monoton teman-teman jadi ini salah satu yang unik kapas tembak yang monoton suaranya monoton itu adalah berasal dari kapas tembak betina dan suara yang monoton itulah yang mudah ditiru oleh burung lomba burung kapas tembak itu kalau betina dia hanya monoton lembak rapet gitu namun jangan salah yang betina suaranya lebih kencang teman-teman dan tembakannya pun lebih rapat dan tajam jadi sangat mudah dicerna oleh burung lomba kalian sedangkan untuk kapas tembak jantan itu lebih cocok kalau saya ya kalau saya lebih cocok untuk burung rumahan atau burung ocean saja namun kalau untuk burung masran usahakan memilih kapas tembak yang berjenis kelamin betina ya teman-teman kalau mau memelihara burung kapas tembak usahakan memilih bahan yang tidak begitu grabiakan ya posturnya yang pilih yang kecil saja itu karena dia lebih banyak betinanya kalau kecil belok jantangan memang besar ya nah untuk pakan hariannya kita bisa gunakan ef berupa jangkrik ulat tongkong dan keroto serta pakan utamanya adalah buah pisang ataupun buah pepaya teman-teman jadi kalau cocok hijau itu pasti yang dicari adalah isiannya apa kapas tembak nah murai juga ketika murai itu di kantangan dia nembak rapet itu murai yang lain bisa saja langsung down teman-teman nah kalau ini burung yang sangat familiar yang sangat kita sukai dan saya sukai karena harganya murah namun kejauannya sangat indah teman-teman yaitu burung terucukan teman-teman terucukan ini berasal dari Sumatra ya jadi ini sangat banyak ada 4 box itu burung terucukan dan semuanya bahan namun ada 1 box yang menarik buat saya ini 1 box ini isinya perengan semuanya teman-teman ya perengan perengan itu berarti dia masih muda masih baby gitu ya jadi saran saya kalau kita ngombyok terucukan ya pilih yang perengan kenapa? di banyak video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pemelihara cocak bahan dari ombyokan itu kita memiliki banyak kelebihan kalau kita pelihara dari pereng yang pertama dia pasti lebih mudah mapan atau mudah dijinakan yang kedua kalau susah pereng itu dia tidak begitu stres teman-teman artinya pemulihan stresnya lebih cepat daripada yang dewasa ini akan berdampak pada terucukan kita itu akan cepat berbunyi teman-teman meskipun kalau perengan dia belum ngeplong tapi dia masih di bawah ngeriwi gitu ya teman-teman kalau teman-teman punya terucukan yang pereng itu pasti mendengar terucukan perengan yang ngeriwi nah jadi ngeriwi itu belum ngeplong teman-teman suaranya masih di dalam tenggoroan lah ini masih pelan gitu ya tapi positifnya adalah ketika dia sudah mulai ganti jubah sekali ketika dia sudah mampung satu kali dia pasti akan ngeplong itu karena kita rawat dari perengan jadi kalau perengan itu kita agak sabar sedikit tapi hasilnya nanti akan maksimal berbeda dengan yang dewasa atau yang tua teman-teman memang dia kalau bunyi pasti ngeplong cepat ngeplong gak mungkin jarang dibawah ngeriwi ya tapi minusnya adalah kalau terucukan yang dewasa atau sudah tua dia stresnya lama pulihnya teman-teman dan yang kedua girasnya minta ampun jadi kalau teman-teman yang tidak suka burung giras jangan sampai kita memilih atau ngombek burung coca terucukan yang sudah dewasa karena itu pasti akan membuat ya khususnya harus panjang gitu ya teman-teman karena memang benar-benar giras dan susah disinakan kalau sudah tua karena saya sendiri juga mengalami teman-teman seperti yang di video saya sebelumnya saya punya yang rawatan dari pereng itu lebih mapan bahkan dikasih jangkrik pun dia ngejar tapi kalau yang dewasa itu meskipun kita terapi kita semprot dalam durasi yang sama itu pasti yang lebih cepat ini adalah yang masih perengan untuk harga cocahnya atau terucukannya ini adalah murah teman-teman 30 ribu rupiah kalau beli dua ya nanti bisa potong lagi gitu ini ada box selanjutnya ini ini gila semua ya teman-teman karena ini mudah hutan jadi bukan dari lolohan yang penting ketika kita ngombyok burung terucukan ya kita pilih yang paling factor diombyokan yang paling factor berarti dia paling dominan diombyokan teman-teman ketika dia bertemu dengan burung terucukan lain dia pasti akan jambul nah itu cirinya adalah jambul jambul itu berarti dia menegakkan bulu di atas kepala kemudian dari posturnya pilih yang panjang teman-teman pilih yang panjang dan kalau bisa yang besar jadi jangan besar tapi pendek ya tapi panjang dan besar itu akan lebih kristal suaranya kemudian teman-teman jadi kalau kita ngombyok burung terucukan yang harus kita perhatikan adalah usahakan pilih yang tidak begitu gelapak teman-teman jangan yang terlalu giras sampai bundas-bundas kering kemudian sampai luka di sekitar paru itu ya jangan dipilih karena itu susah nanti bunyinya usahakan yang pilih ya meskipun dia giras tapi dia cuma loncat ke tangkeringan ke pinggir ke tangkeringan lagi ya itu menunjukkan bahwa dia mentalnya sudah lumayan meskipun masih giras ya karena itu masih butuh polesan lagi teman-teman jadi merawat burung terucukan itu memang murah tapi kita prosesnya harus lebih ekstra lagi kita semprot, kita terapi lapar, kita jantelkan di tempat-tempat yang rendah itu akan lebih cepat dan efektif untuk mencinakkan burung terucukan bahan ini jadi teman-teman kalau sedang berada di daerah kelaten silahkan mampir di toko burung nugi atau kias burung mas nugi disini insyaallah komplit teman-teman burung kepodang, burung terucukan, burung SRDC, burung kelatik, burung kawas tembak burung kolibri ninja, burung coca ijo, coca meranti bahkan kinoi ada juga cungkok, macam-macam ada pleci banyak lah ini juga ada podang, ini kepodang emas ini harganya cukup mahal nih teman-teman 250 ribu rupiah bahan dan dia belum makan fur ya burung kepodang juga pernah saya ulas di video sebelumnya burung kepodang itu sebenarnya burung suguh dayah ya kalau orang jawa bilang itu dia sebagai penyambut tamu lah karena kicauannya memang khas rumahan ya jadi memang untuk burung kepodang kandangannya masih cukup jarang atau bahkan saya belum pernah menemui ya mungkin teman-teman punya cerita di rumah silahkan nanti share di kolom komentar biar teman-teman tahu mungkin kita bisa berbagi informasi dan berbagi pengalaman ya teman-teman harganya murah disini